Bertempat di Kecamatan Sungai Bahar, Bupati Masna Pusro didampingi Ketua DPRD Yuli Setia Bakti bersama dengan PLT Perkebunan dan Kehutanan Amri serta para OPD lainnya. Menghadiri acara halal bihalal sekaligus acara tajak kurang peremajaan sawit rakyat atau PSR dan panen perdana serta penanaman pohon sawit. Kedatangan Bupati Masna ini disambut hangat oleh masyarakat dan kelompok Tani Sari Makmur dan Sri Rezeki. Dalam sambutan Bupati Masna Pusro meminta kepada seluruh perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Murujambi untuk segera menyesuaikan harga tahanan buah sawit sesuai dengan edaran Gubernur Jambi. Bahwa harga TPS rendah Rp2.800 per kilonya sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Murujambi. Dan dirinya bersyukur pada kesempatan itu juga dilakukan panen perdana sawit program peremajaan sawit rakyat. Masna berharap program ini akan menjadi contoh oleh kelompok Tani lainnya sehingga kualitas hasil panen Murujambi meningkat dan memiliki harga yang baik pula. Bapak Ibu hadir ini berbahagia saya atas nama pemerintah Kabupaten Murujambi dan juga atas nama pribadi mengucapkan Binal Aidi Nol Paijin Mohon Maaf Tahi Dembatin karena kita masih dalam suasana lebaran Ibu Kipri di tahun 2022. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak atas Bapak Ibu hadir di sini bersama saya dalam rangka halal-halal kita bersama di Sumai Bahar. Acara kemudian dilanjutkan dengan panen perdana oleh Bupati Masna Busro dan Ketua DPRD dan sekaligus menanam pohon sawit. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.